Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan gue Vaking Shit di Meet The Artist Dan kali ini gue menyambangi rumah seseorang Yang sebelumnya kita beberapa kali ketemu Kita ngobrol juga Tapi baru kali ini juga dikasih kesempatan Untuk bisa ngobrol lebih deep lagi Mungkin di Meet The Artist Sama gue udah ada Bang Aram Khalefa A.K.A. Wormo Akhirnya bisa ngobrol di Meet The Artist Sama Bang Aram aja ya Bang Aram setelah sekian lama Speak 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 Kaga jadi-jadi waktu kita sama-sama belum memungkinkan Sampai akhirnya dikasih kesempatan dateng Langsung ke rumahnya Diajak gambar bareng juga Dan ini adalah hasil karya dari Bang Aram A.K.A. Wormo Mungkin buat teman-teman juga yang sering melihat gambar Dengan karakter seperti ini Ya ini adalah hasil dari Bang Aram Bang kita ngobrol santai aja Siap Karena apa Bang? Kecitaan gue ya Pertama sih Gue ketemu banyak temen Buktinya gue ketemu lu kan Sekarang juga anjing Kaga serius? Enggak Kalo menurut gue Gue mulai dulu Terus sampai 2005-2006 Gue ketemu temen Jepang Cuma gra-graffiti ya kan Gue ketemu temen-temen lagi Ya menurut gue itu sih Lu startnya dari kapan sebenernya Bang? Gue mulai 2004 Akhir 2005 lah Lu inget pertama kali lu gambar dimana? Pertama banget gue bikin poster sih Pasting itu Cacing Di Citos Oke Abis itu Pertama banget gue gambar Gambar langsung di Tempoko Pake Piloks itu Di Pondok Indah Ya abis itu Jaman itu Ya jaman itu belum banyak sosmednya Apa Media sosial belum Ya belum Masih friendster kalo gak salah Oke Gue ketemu temen-temennya Waktu itu sih Gara-gara graffiti? Gara-gara graffiti gue ketemu banyak temen Udah pasti Banget Tapi yang membuat lu akhirnya Menekuni graffiti itu apa sebenernya? Kan Ketemu temennya setelah lu Bermain graffiti gitu Ya Tapi Sampai lu memutuskan Ah gue Mau into banget ke graffiti nih Yang pasti seneng gambarnya ya Oke Ya kan? Gue kan gak Gue gak ngerti-ngerti banget graffiti dulu ya Gue gambar dulu karakteran gitu ya Gue gak I'm not into hip hop banget ya Oke Jadi it's not my culture lah Tapi gue seneng gambar Gue dulu gambar tuh sama temen kantor gue Ada Kiki namanya Gue bikin totter crew Ya kan? Dari situ gue ketemu Orang-orang yang seneng Seneng gambar juga gitu Ya ketika lu ketemu Temen-temen yang satu passion Oke Menurut gue sih Lu happy ya Oke Nah yang ngejerumusin lu siapa? Ngejerumusin lu pertama kali untuk Ayo dari Dari gambar lu yang dicitos itu Yang pes itu Sampai akhirnya lu Berani untuk ngaleng Ibaratnya Siapa yang pertama kali Ngajak mungkin Atau justru dari lu sendiri sebenernya bang? Gue bisa Bilang Mulai sendiri sih Ya itu tadi Si Kiki Gue satu kantor sama dia Oke Grafik design Ya kan? Gak tau kenapa Waktu itu jamannya Street art lah ya lebih Kalo buat gue ya Gue lebih Jaman itu internet Dial up Apa yang Kiki Kiki Gitu kan Jadi Masih berat tetap Tapi gue kadang-kadang Dowsing gitu loh Gue dulu tuh Wooster Collective Ada Wooster Collective itu Isinya street art Obey Ya street art lah ya Bukan graffiti Gue Gue mulai dari situ sih Gue gambar di jalan itu Untuk Release tension Gue dari Kerjaan dan segala macem Iya Dari kerjaan depan komputer Dari Itu sih Gambar juga gak Gak ada Ya gambar aja Iya kan? Pada saat bersamaan Ada juga temen-temen yang Satu passion gitu loh Gue dulu tuh ikut forum Desain grafis lah ya Godot.com Itu lumayan gede dulu Desain grafis tapi Di dalam itu Ada Orang-orang yang suka Street art Ya kan? Salah satunya ya Darbots Terus Anak-anak Bandung Ya kan? Ya kan? Ehm Apa ya namanya? Ehm, gue lupa Hahahaha Blanky, blanky, blanky Pokoknya ya Ya Saat itu gue menemukan temen Yang satu passion lah ya Abis itu ya udah Kalo lu tanya Siapa yang menjurumaskan Mungkin ya mereka-mereka itu gitu Nah kalo gue boleh tau lagi nih Mang Sebenernya dari awal lu ngaleng Ehm, main graffiti itu Lu main di font atau sudah Emang dari awal gue karakter Atau kombinasi antara dua-duanya Gue pertama banget Balik lagi gue bilang ya I'm not into hip hop ya Gua gak ngerti culture-nya Ehm, tapi gue suka Gambar Dan graffiti Gua belum ngerti Buta lah ya Hmm Koblok lah Pertama banget gue pas Gua Ehm, karakteran Gua bikin tuh si cacing beton lah Bunga beton Ya kan segala macem Tapi si Mereka ini Si cacing beton lah Bikin font Kayak nulis lah Kayak nulis Kayak nulis kru gue tuh Nah gue juga dulu Cuma menggambar nama kru Nggak Nggak nama gue doang Gitu ya kan Toter gitu 2008 gue baru Baru lumayan Oh ternyata tuh Graffiti tuh harus Bukan harus juga sih sebenernya Tapi ternyata culture-nya tuh Menulis nama lu sendiri Lu sendiri ya kan Si Warmo pertama Pertama banget itu 2008 Itu gue baru bikin Baru ngulik font lah Empat tahun berarti dari 2004 Iya Empat tahun butuh waktu Untuk akhirnya lu Nulis font Iya Itu baru gue ngulik font Berarti empat tahun lu Karakter terus Karakter dan apapun Gua I have no idea lah Pokoknya Apapun Menurut lu diantara dua itu Karakter sama font Tingkat kesulitannya Kayak gimana Kalo yang lu alami Selama proses berkarya lu Kalo menurut gue sih Nggak ada yang sulit ya Oke Soalnya kan lu yang tau Gambar lu sih Lu mau gambar apa juga bang we Ya ini ya Emang gue pengen gambar gini Lu bisa Bacot gitu lah Oke Kalo menurut gue ya Iya Kalo menurut gue ya Karena Lu yang membuat desain Lu yang merealisasikan ke tembok Iya Mau orang Komentar ini itu Ya nggak peduli juga ya Karena memang itu karya lu ya Dan Mungkin Mereka menerima Ya Oh Dia lagi pengen gambar ini Gua banyak loh Dari si cacing Terus ada Cacing kepalanya gede Ada Ininya Sampai akhirnya Gua jadi kembang Itu Itu Apa maksudnya Ya Nggak Nggak ada yang komplain lah Ya nggak mungkin komplain lah Orang Ya kan gambar gue Iya Kalo menurut gue ya Tapi kenapa Kenapa cacing karakter yang lu pilih Dari awal Ada histori kan dibalik itu Versi Otoy nya ya Cacing beton Cacing beton tuh Kerjaannya Makanin beton-beton Beton Jakarta yang Abu-abu Hitam Jelek Diganti sama warna Itu Itu cacing gue tuh Yang makan-makanin Maksud gue Dari sekian banyak binatang Yang ada di dunia ini Kenapa cacing yang lu pilih Filosofisnya kan Cacing yang lu buat Mewarnai Dunia ini gitu Dengan style lu Dengan karakter lu gitu Cuma maksud gue Dari sekian banyak binatang Sebelum Sebelum akhirnya lu Lo aplikasikan ke karya-karya lu Kenapa cacing gitu Kenapa bukan burung Bukan kucing Kenapa bukan yang lain gitu Pasti kan ada Ada salah satu Satu alasan kuat Sampai akhirnya lu memutusin Cacing yang gue ambil Sebenernya gak kuat juga sih Lu pengen Secepat Ya ini graffiti kali ya Kalau menurut gue ya You don't have to be that deep lah Sesimpel itu sih Kalau menurut gue ya Lu pengen gambar nih Pengen nulis nama lu gitu Tapi waktu itu gue belum tau tuh Harus nulis nama Harus apa Akhirnya gue bikin karakter gitu kan Kenapa cacing Ya yang di otak gue waktu itu Cacing grogot-grogot doang gitu Grogot-grogot-grogot Sebenernya sesimpel itu sih Kenapa nama gue warm juga Lu goblok ya Goblok bang man Warm Warm Cacing Gue oblos lah Grogot gue ya Iya 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 Gue pernah ditanyain tuh Sama Bukan anak graffiti Terus kayak Eh Nggak 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 berbobot nih Jawaban gue Itu nggak berbobot gitu Ya emang Ya that's it Kalau buat gue sih itu aja Itu aja Berapa lama cacing bertahan Sebelum akhirnya bunga muncul? Oh Nih Ini lumayan seru nih Gue ketemu Fairy One Osaka Dia dateng Jakarta Dia kena Itu dia yang kasih caps caps itu pertama Oke Ketemu Jepang Gue baru belajar culture graffiti Oke Itu 2000 Aduh 2 tahun 2006 kali ya 2005-2006 lah Gue baru tau itu tuh ada bombing Dulu kan Jakarta lo mau gambar apa terserah ya Maksud gue Nggak ada yang peduli gitu loh Jadi Ya Kalo Menurut Gue dan teman-teman dulu itu Lo nggak perlu bombing sih Karena lo gambar santai pun Nggak ada yang peduli gitu Tapi ketika gue ketemu Jepang si Fairy One Osaka itu Oh ternyata tuh culture-nya begini Ini ada gambar lo tulis dikit aja diatasnya itu Dising gitu loh Maksudnya Oh ternyata begitu loh Itu gue baru belajar Ya abis itu mulai ngulik lagi lah ya Maksudnya pengen tau lagi lah Oh ternyata tuh culture Ini tuh ada culture internasional loh maksudnya Ini culture bukan Indo doang Di dunia ini ada culture graffiti ini gitu Begitu si Gue kenal bombing dan piecing itu Ya si cacing jadi piece Kembang beton itu Bombing gue waktu itu Hmm Oke Sama nih pertanyaannya Hmm Sama seperti cacing Kenapa pilih bunga? Nggak ada apa-apa ya Iya segoblok Tiba-tiba keluar begitu saja Segoblok segoblok Ya udah bunga aja Kenapa nggak bunga gitu Gitu sih bangga Ya nggak tau ya kalo gue ya Waktu itu nggak seberat apapun lah ya Pokoknya asal pick aja Cacing terus setelah itu bunga Karena gue suka aja bentuknya gitu loh Universal juga ya Iya Kalo bunga ya Untuk sampe karakter Ketitik ini nih bang Font dan Nah iya 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 Sampai Naksudnya Kalo gue liat kan Karakter lo Bisa sampai titik ini kan Pasti ada proses nih gitu Pasti ada proses panjang gitu Mungkin dulu lo Bisa dibilang Tidak akan pernah tau Sampe bisa ketitik ini nih gitu Nah itu butuh waktu berapa lama tuh bang? Kayak gue bilang gue belajar font itu 2008 kayaknya 2008 gue tau bahwa graffiti tuh writing, nulis Gue harus bisa nulis Terus gue mulai belajar nulis dengan gaya yang gue tau ya Gue dulu pun nulis toter kan sebenernya Dalam bentuk cacing itu sebenernya gue nulis toter Tapi udah ga berbentuk lah ya 2008 gue belajar A, B, C, D font Sampai Z ya? Ya A, B sampe Z Jadi ketika ya itu Maksudnya gue bisa nulis apa aja gitu Nulis lah, tapi ya gue berusaha Secara ga langsung mungkin kebawa Yang biasa gue gambar juga ya kan Gue bisa nulis toter kok pake cacing Berarti A, B, C, D ini bisa pake cacing Atau mirip-mirip cacing gue lah gitu Nah toter itu sendiri apa sih bang? Crew lo atau apa? Nah toter itu crew gue, gue berdua Sampai temen gue satu kantor, dia doain gambar juga Enak Bogor Kiki namanya Sampai akhirnya dia nikah Ya pilihan lah ya Lu mau, ya itu udah pilihan lah ya Mementingkan beli kaleng atau beli Susu anak Standart banget gue mau mempopok Tapi lu udah keluar Tapi lu udah keluar Gak mungkin popok dari Berarti sisu ya Ya itu standart banget sih Gue ketemu banyak banget temen-temen gue yang kayak gitu Jadi kan berarti kecuali Berarti udah ga ada sekarang toter itu? Toter perjuangan Isinya ngarang doang Kagak juga sih Engga lah pokoknya Itu berarti bisa dibilang adalah crew pertama lu Walaupun cuma berdua Nah setelah toter Anggaplah Karena yang satu sudah punya pilihan hidup Berarti kan si toter ini anggaplah Sudah tidak berjalan lagi gitu Afternya toter Lu membuat crew yang baru kah? Atau lu ya sendiri aja Setelah toter gue baru ngerti bahwa Gue dulu nulis toter terus kan ya kan Lalu tuh graffiti harus nulis nama lu sendiri Kenapa sih harus nulis nama lu sendiri? Karena ini mungkin bisa jadi Bisa jadi pembelajaran buat temen-temen Karena mungkin yang nonton channel gue juga bang Kebanyakan juga mungkin yang belum paham Tentang dunia graffiti gitu Jadi bahkan mereka juga beberapa mungkin banyak yang komen Kalau kenapa sih lu harus nulis nama lu terus fish Kenapa nulis nama lu terus fish Apa ga bosen dan segala macem Nah setelah gue ngobrol sama lu nih Pertanyaan mereka bisa lu jawab Dengan secara tidak langsung Harus nulis nama kita sebenernya Kalau dari apa yang sudah lu pelajari selama ini Ini culture luar sih Oke Balik lagi lu mau pake culture luar apa? Culture dalam Culture kita gue inget dulu Ada legiun Legiun 70 Ada budut Oke Lebih ke Kalau itu kan bukan ke personal ya Lebih ke instansi lah ya Bisa dibudut bukan instansi ya Itu crew sih kalau menurut gue Budut tuh Kalau menurut gue ya Itu crew Legiun itu zaman dulu banget 70 tuh SMA 70 Lu legiun Abis itu CX ada juga banyak sih sebenern dulu XTC Moonraker Secara tidak langsung itu sebenernya sudah menjadi Bentukan crew ya Itu crew sih Kalau menurut gue ya Lu 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 bangga dengan 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 Padahal kenal ya Tetep bunyi loh anjingnya Terus? Lu bangga dengan Geng lu Ya kan? Gua pun dulu ya itu Tahunya crew One up lah Menurut gue Menurut gue keren sih One united power Gua gak perlu jadi gue Gua jadi One up Misalnya Itu yang Kekuatan Lu rame-rame jadi kuat gitu Oke Paham Nah T nya Tapi maksud gue kan Sebenernya tetep ada dua option bang Iya Option pertama adalah Yang lu angkat adalah crew lu Yang satu lagi yang lu angkat adalah lu sebagai personal Iya Gitu loh sebagai personal Personal lah maksudnya Nah ketika Orang biasa selalu menulis nickname nya dimanapun misalkan Siapa Si A nulisnya pasti namanya misalkan Kujang Iya Dimanapun dia Dimanapun dia gambar pasti dia nulis Kujang Kalau misalkan dia mainnya Phone gitu Begitu dia main karakter juga misalkan Lu ya dimanapun lu gambar cacing atau bunga Atau misalkan berjangan urban Iya Dimanapun pasti gambarnya bunga gitu kan Nah itu kan Itu bentukannya personal kan Gua bilang Menurut gue gitu Kenapa? Menurut lu orang harus menuliskan namanya Kenapa orang harus menggambar Karakternya dia Di setiap dia mengaplikasikan karyanya di tembok-tembok Gua Kalo menurut gue itu yang namanya getting up ya Gini Bang Wen Lu berusaha Nyampe Di atas Karena begitu di atas Lu bisa berbicara lebih banyak ke lebih banyak orang Ya kayak lu lah ya Oke Kayak lu bilang tadi Sebagai public figure gue bisa berbicara Lebih banyak orang bener gitu Ya Getting up itu kok menurut gue gitu sih Ketika lu makin Dikenal Toa lu makin gede Salah satu tujuan dari ketika lu Bagaimana membranding diri lu Di setiap karya lu gitu ya Semakin banyak orang kenapa Daerah itu Ya Ketika lu juga manfaatinnya buat hal yang positif Mungkin bisa jadi sesuatu juga gitu Ya Harusnya Tapi gua rada gak Gua Iya Ini mulai skip ini Maksud gue Gua gak Belum sampai Area situ Tapi menurut gua Kenapa Kenapa orang-orang Gini lah Lu doyan YouTube gak? Band Band lu apa doyannya? YouTube gue tau Kalau YouTube kan pernah membuat lagu yang Ya kalau buat beberapa orang Bagus Bukan bagus Maksudnya YouTube bikin B Bikin lagu Sampai akhirnya Mereka bikin lagu yang Keseradia gitu Ketika toak lu udah gede banget Lu bisa Apa aja lu bisa Apa aja jadi gitu ya Apa aja diterima sama orang ya Iya Iya Apa aja diterima Setidaknya ada yang terima lah Oke Secara tidak langsung Ketika lu ngebranding diri lu Konsisten Sampai ke titik Bukan titik atas juga ya Maksudnya Artinya orang udah mulai Banyak yang kenal dan segala macem Baru pada akhirnya Lu bisa menyuarakan Apa yang sebenarnya Lu bisa suarakan gitu kan Iya Simpelnya mungkin kalau Kayak gue Mungkin gua pribadi gitu Kalau orang mungkin gak kenal gua Ya gua ngomong aja Belum tentu orang dengerin ya Betul Tapi ketika orang udah kenal gue Atau orang udah kenal lu Lu ngomong Padahal salah aja Mungkin orang masih mau ngikutin gitu ya Jadi itu yang harus Nah Dimanfaatin tapinya Dimanfaatin secara benar Itu yang harus mereka Digest lah Oke Nah Kalau kita sedikit flashback ke Masa muda dan masa kecil lu nih bang Lu memang sudah tertarik sama dunia gambar kah? Tapi kalau kita ngomongin standarisasi kan Pasti semua anak-anak Anak kecil pasti gambar gitu Pasti suka gambar lah Tapi sampai akhirnya Intens banget untuk Untuk gambar tuh Pas lu Kapan? SMP kah? SMA kah? Atau bahkan mungkin SD udah bener-bener yang Intu banget sama gambar Kalau dari SD udah pasti Gue suka gambar Miru lah ya Miru gambar Gue juga suka gambar Garfield tuh Gambar Garfield banyak tuh Kalau lagi ngapa-ngapain gue kasih mak gue Kan Di panjang Di sebelah Lo kecil gambar Garfield Kucing kenapa sekarang cacing Kucing Oke Terus Abis itu SMP Gambar masih Tapi SMA lah SMA mulai Menunjukkan Bahwa gue suka Grafis lah ya Skateboarding Dan lain-lain Gue suka banget Grafis-grafis Skateboard Abis itu gue Kuliah gue masuknya DKV Oke Design Kuliah-kuliah-kuliah Sampai akhirnya kerja pun Graphic Design lah ya Graphic Design Kan ilustrasi Dan Ya tukang gambar Tukang cat Gitu Gitu kan Gitu kan Gitu kan Gitu kan Gitu kan Gak bisa gambar gini Gambar Flamingo Daun-daun Ya gapapa Kalau menurut gue sih Gue seneng dong Berarti Lu kuliah Sampai akhirnya Memutuskan untuk kuliah Di DKV Design Itu dimana bang Kalau boleh tau Gue pernah di Trisakti 2 tahun Keren juga Dua tahun selesai lu Eh Selesai Dua tahun IPK Rotring Kalau dulu Zaman dulu 0,4 0,4 Padahal lu suka gambar Tapi lu masuk Design Ya beda dong Lu kuliah apa engga Oh anj** Oh masalahnya bukan masalah di Bisa atau tidaknya ya Lu tidak kuliahnya Kenapa? Padahal lu Itu adalah jurusan yang lu sukai Gitu Maksudnya masih Sedarah dengan apa yang Lu sukai gitu loh Salah satu alasan terbesar Kenapa lu Rotring Rotring Kaga kuliah Itu doang Karena Salah bergaul Gue gak mau nyalain temen-temen gue lah Temen-temen gue juga Tapi istilahnya Gue gak belajar Itu aja Sampai akhirnya lu selesai begitu aja Dua tahun Di Trisakti Terus lu pindah ke Lanjut kuliah lu Dua tahun di Trisakti Gue cabut ke Malaysia Kita sedikit Ada Ada perbincangan Tadi pada Apa Ada yang menggelitik gue adalah Sempet lu Ngerasa bahwa Aduh gak usah Gak usah dibahas tentang Masalah rehabilitasi Dan segala macemnya Cuma maksud gue Ini menarik adalah Ketika Sosok lu Yang Notabene Gue gak mau bahas Apa yang lu lakukan Sebelumnya gitu ya Tapi lu sampai ke titik rehab Sampai akhirnya Lu bisa kembali ke track Yang seharusnya Iya Itu kan Butuh perjuangan tuh bang Iya kan Apa yang nguatin lu bang Pertama temen kali ya Gue bisa Nih gue Udah terserah lu ngomong gue otoy apa enggak Lu pilih temen lu sih Ketika gue Ancur-ancurnya itu Temen gue gitu semua ya kan Oke Waktu itu gue ketemu temen-temen yang Yang sama lah Pengen kelar lah ya Iya Gak mau Gak mau gitu lagi Lebih banyak yang Positif Daripada negatif Jadi Bisa apa ya Bisa Yang negatif Pasti ada Ya kan Bisa Tapi kekuatan temen-temen lu yang Positif yang pengen berhenti Itu yang nguatin lu Sebenernya Kalo menurut gue ya Rehab gue gak Bukan kayak BNN Apa Lu 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 mau Keluar Caw Silahkan Orang gue tinggal Jalan kaki lah ya nanti kalau beli, ada di tutorials mungkin di sana, di Malaysia kalau menurut gua, itu sih peer, peer temen temen kalau parin gua, lu cari temen yang.. yaa, temen itu penting yaa, memilih temen penting yaa karena itu secara tidak langsung membentuk lu juga sih simpelnya, lu bergaul sama tukang parfum, lu jadi warng drena wangi, gitu kan bergaul sama tukang koran, lu mungkin bisa pinter ini Karena ngobrol, banyak ilmu, banyak yang dibaca segala macem gitu. Nah, akhirnya balik ke Indonesia. Lu melanjutkan hidup lu, melanjutkan karir lu di dunia yang tetap sama gitu. Di dunia seni lah, gambar lah bisa dibilang gitu. Nah, apa yang membuat lu tetap bertahan selain karena kecintaannya? Yang membuat lu tetap bertahan di jalur ini bang? Gue suka. Terus dirang gue belum jadi duit sih. Gue pengen banget jadi duit ya kan? Ya karena gue suka lah. Gambar dan ketemu temen. Ketemu, ya gue seneng. Gitu ya. Kalo menurut gue, gue punya temen-temen, temen-temen baik gue yang my best friend lah ya. Yang dari dulu udah kenal. Sama gue punya temen-temen grafitian gue. Sama, gue sama senengnya sama bahagianya kalo ketemu mereka. Gak usah grafitian pun tuh ada tuh baru dateng ya kan? Gak gambar tapi sama minatnya gitu. Kalo menurut gue itu sih. Lo ketemu temen-temen. Dari sekian lama perjalanan berkarya lo, proses berkarya lo. Kalo secara persentase lebih banyak mana lo gambar secara legal dan ilegal? Gue bisa bilang, Banyakan ilegal ya. Ilegal dalam arti gak ribet ya. Gak, sorry. Dalam arti gak ribet maksudnya gimana nih? Ilegal di Jakarta itu, Ilegal pun gak dimasalahkan banget. Kalo menurut gue ya. Kecuali lo gambar deh. Masjid, Ya itu udah cari masalah ya. Cari masalah. MRT, Selama lo gambar di pinggir jalan, Ya itu gak ada yang peduli. Paling dihapus. Itu doang. Coba kita gambar deh. Iya, iya. Ayo. Seru-seruan aja. Citos Bang Wen. Tawarannya menarik sekali. Tawarannya menarik sekali. Beberapa kali juga memang, Kalo gue berangkat kerja gitu, Beberapa kali juga gue ngeliat piece yang dibuat sama Bang Aram. Dan beberapa kali juga, Maksudnya beberapa hari setelah, Beberapa waktu setelah gue liat, Tiba-tiba gambar lo memang sudah terhapus. Gue udah jarang gambar di jalan sih. Sekarang. Udah jarang gambar di jalan. Salah satu alasan terkuatnya kenapa? Di hapus. Gue gak suka. Maksudnya sayang. Gue pasti gambar, Ya lo kalo muter sini, Daerah sini masih banyak lah ya. Tadi gue kesinipun, Masih banyak liat gambar-gambar lo. Karena menurut gue, Nah ini mungkin salah gue juga sih. Harusnya gue gak kayak gitu. Harusnya. Harusnya kita, Kita gak kayak gitu. Gak kayak gitu gimana nih Bang? Harusnya kita gak gambar aman. Kuat-kuatan aja. Ya lo gambar aja terus. Mau dihapus? Gak dihapus. Sikat terus. Kali ya. Hehehe. Hanya gue bacot banget sih tapi ini. Otoy gue. Soalnya gue udah jarang gambar di jalan Bang Wen. Makanya kalo gue ngomong gini itu kayak otoy. Salah satu alasan lo males gambar di jalan itu kan. Karena lo gambar capek-capek terus dihapus gitu ya. Salah satu itu, salah satu gak ada duit. Kan cari duit tuh lo. Kapan gue punya kaleng? Kalo ngomongin masalah kaleng lo kan punya toko Bang. Kan udah mah. Ya kan sekarang lagi berhenti dulu. Lagi berhenti dulu. Tapi kemarin sempet lo punya store cans di daerah Pondok Labu ya. Ya. Primitif kalo gak salah. Ya mungkin selain karena kondisi A, I, U, E, O nya gitu. Setelah satu alasan terkuat kenapa juga lo sampe memutuskan untuk punya toko kaleng sendiri pada saat itu kenapa? Selain karena ya lo mau jualan kaleng. Iya. Sebenernya apa ada alasan lain? Gue putus sama cewek gue. Terus dia bilang. Lo harusnya udah punya toko. Umur segini lo harus punya toko. Makanya gue bikin toko. Justru setelah putus dari cewek. Tak iya gue. Iya gak? Iya gak? Iya gak? Acaranya lo bikin toko nya pada saat masih sama dia ya. Harusnya ya. Harusnya ya. Harusnya dia bilang gitu. Terus abis itu gue mikir. Bener juga kali ya. Harusnya lo serius dalam skena ini ya kan. Tapi ya gak segampang itu juga. Maksudnya ya working sih. Berjalan lah ya. Tapi kalo lo tanya kenapa punya toko itu. Halo Rika. Hai kakak Rika. Makasih loh gara-gara diputusin. Sebenarnya Bang Aram punya toko. Salah nama kayaknya. Si anjing. Salah nama. Bego. Rika. Rika. Ah beda. Sorry ya Rika. Kak Rika mohon maaf. Rika mau gak tau ya. Gue gak tau Rika ya. Gue gak tau Rika ya. Goblog ya. Tapi seru gak? Seru dong. Gak. 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 Orang gue gak nyangka alasannya gara-gara itu kan bangsat. Geblek. Tapi itu mencambuk. Mencambuk lo. Iya lah. Bener juga kan. Kalo menurut gue ya. Oke. Nah sekarang. Kalo kita ngomongin yang tadi sempet kita bahas juga masalah legal dan illegal. Ya. Menurut lo gitu. Ada movement yang mau buat gak sih dengan hal itu? Kalo menurut gue sih. Lo masih bisa. Sekarang ya. Lo masih bisa sih. Gambar bagus. Gambar serius lo ya. Ilegal. Sekarang asal pilih spotnya. Tapi gue ngomong kayak gini. Gue gak ngelakuin juga. Jadi kayaknya gue gak masih bisa. Pertanyaan lo apa tadi? Kayaknya gue jadi. Soalnya kalo gue jawab terus. Gak gue lakuin kan gue. Iya. Thai. Thai. Yuk abis ini yuk. Yuk bang men. Serius. Mumpung ada kaleng. Kaleng susah sekarang. Ajit. Jarang lo. Iya bener-bener. Nah dari keluarga nih gue mau nanya bang. Gue sempet ketemu sama nyokap lo. Tadi pada saat gambar. Dan iya ya. Menurut gue orang tua yang cool. Orang tua yang asik. Maksudnya. Mengapresiasi apa yang dilakukan sama. Sama anak. Dan juga mungkin. Teman-teman. Anaknya gitu. Lingkungan anaknya gitu. Emang lo rasain itu. Dari pada saat lo. Dari lo. Hobi gambar. Emang lo ngerasain sekuat itukah. Support dari. Keluarga lo. Terutama. Orang tua lo. Atau sebenernya dari awal. Ada pertentangan juga. Sampai akhirnya lo berhasil meyakinkan mereka. Bahwa. Ya ini pilihan yang gue buat. Alhamdulillah. Dari gue masuk. Kampus. Dkv. Itu ya udah. Ya udah. Terserah lo. Gitu. Maksudnya. Mereka ya. Pilihan lo. Pilihan lo lah. Sporting sih. Keluarga gue. Nyokap gue. Bokap udah gak ada ya. Bokap gue lebih. Lebih. Support lagi. Gak ada. Gue gak pernah ada pertentangan. Oke. Di keluarga. Menurut lo kenapa sampai tidak ada pertentangan. Karena kan mungkin kalo kayak gue sendiri ngalamin. Ngalamin. Ada pertentangan itu gitu. Pertentangan. Mungkin. Sebagai apa? Sebagai orang yang menyukai gambar. Gak apa-apa. Sebagai orang yang menyukai gambar gitu. Maksud gue. Gue udah jelas dulu seneng gambar gitu. Tapi ketika gue memutusin untuk kamu. Kuliah dong yang gak ada hubungannya sama dunia itu. Tadi dikaji. Waktu itu gue sempet dapet PMDK. Tawaran PMDK dari Institut Pertanian Bogor. Saya ingat gue. Tapi arsitektur pertamanan. Menurut gue masih ada korelasinya. Karena itu gambar gitu. Gue berarti kan ada hubungannya dengan desain. Entah taman atau apapun itulah gitu. Masih ada korelasinya gitu. Stereotip orang-orang tua zaman dulu adalah. Lo mau jadi apa? Lo mau jadi apa gitu. Makanya ketika gue ketemu nyokap gue. Wih enak banget nih. Akhirnya ketika gue. Baru dikasih kesempatan. Sama Tuhan. Untuk bisa melanjutkan mimpi-mimpi gue. Untuk bersenang-senang dengan gambar dan segala macem gitu. Baru sekarang-sekarang ini. Mungkin ketika. Ketika orang tua juga udah mikir. Ah udahlah ya. Ini bagian dari. Cuma sekedar hobi gitu. Buat mereka gitu. Nah kalo. Mungkin di kasus lo. Mungkin jarang-jarang terjadi gitu. Mungkin. Iya. Karena banyak yang masih. Stereotip dengan itu kan gitu. Gue begitu. Kalo misalkan. Sorry gue potong. Kalo misalkan. Lo bisa ngasih saran ke orang-orang yang punya passion sama sama lo. Dan mungkin gue juga gitu. Tapi terbentur sama-sama orang tua. Kalo lo bisa kasih saran apa bang? Mungkin ya tunjukin. Bukti nyata di kehidupan yang. Lo sukanya apa nih. Ya kan. Passion. Balik ke passion sih. Oke. Lo sukanya apa. Misalkan passionnya sama kayak kita. Gambar. Tapi berbentur sama orang tua yang. Enggak deh kayaknya. Lo ada saran. Yang bisa mungkin. Bisa dilakuin sama temen-temen gitu. Oke. Nih gue bisa ngomong sih. Cari makan dari gambar. Agak susah. Enggak semua will akan meraih situ ya kan. Tapi ketika lo suka itu. Mungkin ya lo cari kerja. Cari kerja sambil. Menjalankan hobi lo soalnya. Menjalankan gambarnya ini. Benar-benar. Berarti itu kan dua hal yang berbeda nih bang. Menurut gue. Gambar sebagai hobi. Gambar sebagai cara lo berkarya. Sekaligus menghasilkan sesuatu. Simpelnya kayak pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Betul. Nah. Tapi gak segampang itu. Gue sih lebih realtis ya. Gue gak suka desain. Saat ini gue gak suka desain. Tapi duit gue dari situ kan. Dari ngedesain bang Wen. Maksudnya ya. Ya itu tuh passion loh. Gue lebih seneng jadi tukang manjat. Di atas itu gue gambar. Itu gue lebih suka. Kenapa? Gak tau. Seneng. Tapi ternyata kerjaan-kerjaan grafik desain gue. Itu yang men-support pendapatan gue. Dan supporting si hobi ini kan. Si gambar ini kan. Gue. Selalu. Gue prioritas gue pasti. Begitu ada. Kerjaan gambar apapun itu. Yang bukan. Gambar gue ya. Gambar ini doang. Daun. Gitu ya kan. Gue sih ikat. Gue lebih suka itu. Being realistis ya. Dengan. Dengan kondisi yang ada ya. Apa ya. Lebih. Apalagi kalau lo punya kerjaan 9 to 5 nih. Maksudnya. Bulanan lah. Ya lo keep aja ya. Kalau menurut gue ya. Gue bisa ngomong. Lo keep gajian lo. Lo kerja terus. Fashion lo. Gambar lo kerjain. Sampai titik lo. Bisa meninggalkan. Tapi. Gue agak. Gue rada kurang percaya sih. Ninggalin kerjaan. Kerjaan gajian itu. Dengan gambar. Belum. 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 Kalau buat gue. Belum Bang Wan. Lo mau siapa darbot. Dia udah. Jalurnya itu ya. Iya. Dia pun masih kerja. Iya kan. Masih punya. Kerjaan. Never to office. Abeng. Beda lah ya. Kalau menurut gue sih. Ini. Gambar ini. Belum. Jadi. Kerjaan. Buat lo. Belum jadi utama lah. Lo. Lo belum bisa hidup dari situ. Tapi kalau ada orang-orang yang sampai ke titik itu. Menurut lo alasannya apa? Jadi tadi kayak Abeng. Kan. Abeng berarti. Heart 13 berarti. Simple lah. Dia dengan never to office nya. Udah bisa. Membuat. Stigma di masyarakat. Mungkin. Jadi sedikit bergeser. Pada akhirnya. Ketika memang. Apa yang dilakukan. Dalam hal ini. Berhubungan dengan gambar. Berhubungan dengan. Walaupun medianya bisa. Bisa bermacam-macam. Bisa dengan kaling. Bisa dengan. Bisa dengan tinta. Dan. Cek khusus. Buat sepatu. Buat jeans. Dan segala macem. Nah cuma akhirnya. Menghasilkan. Secara permanen gitu. Kalau menurut gue. Lu perlu manajemen yang bagus. Ya lu ngantor itu. Abeng. Kalau menurut gue ya. Level to office. Is a good manajemen gitu. Kantor yang baik. Kantor yang bagus. Tetap kantor itu. Tetap ngantor ya. Tetap kantor. Kalau menurut gue ya. Kantor dalam pandang. Karena bentukannya. Bentukannya tetap ada managerial disitu. Yang berjalan. Banyak orang juga. Yang terlibat disitu. Bossnya bagus. Koneksinya bagus. Gue rasa. Itu yang. Perlu. Dilakukan untuk bisa. Sampai ke titik itu. Intinya sih mungkin. Simpelnya. Ya tetap ada dua option. Option pertama. Kalau emang lu yakin bahwa. Apa yang lu lakukan. Gak cuma gambar sih. Maksudnya. Hal-hal apapun gitu. Misalkan. Simpelnya. Ketika lu yakin bahwa. Ketika lu bikin. Bikin balon. Dengan bentukan. Bentukan macem-macem. Dan itu bisa menghasilkan. Ya jalanin aja gitu. Sampai titik ketika lu. Ngerasa bahwa. Oh ini gak menghasilkan gitu. Tapi kalau memang. Lu ngerasa bahwa. Lu. Memandang. Apa yang lu lakukan. Ini sebagai hobi. Ya lu tetap butuh. Butuh pemasukan. Untuk bisa men-support itu kan. Lu cari. Pemasukan bulanannya ada. Ya kan. Kalau masih hobi ya. Kayak lu bilang balon pun. Sekuat apa sih. Jadi seniman balon lah ya. Ini. Benar. Be realist. Nah lu. Tanpa. Tanpa. Menjatuhkan. Semangat ya. Nah. Lu serealistis apa dalam berkarya bang? Gue. Gambar. Seneng. Seneng aja. Hahaha. Gue punya. Gue kerja tata-tata-tata-tata. Gambar sini-situ. Desain-desain. Ada duit. Ya gue gambar. Karena. Ya kenyataannya buat gue sekarang itu. Gue. Tetap sih. Oke gue. Gaji gue. Sekian persen. Buat gambar. Itu tetap. Dari awal lu sudah plot itu. Sampai sekarang itu yang gue lakukan maksudnya adalah sekian persen ini gue lempar buat gue gambar gitu Karena kalau gue gak gambar pun gue akan tidak diketahui Atau gue gak ngiklan gitu loh Iklan gue kan dengan gue gambar Nah itu berarti saling support ya Sistem yang men-support gitu satu sama lain Kerja untuk men-support gambar, gambar untuk men-support kerjaan loh gitu Iya kan? Kerja ya, dan hidup Dan hidup Tapi kan gue culun sekarang Ini enggak bokol Culun Aing Culun Aon? Culun kenapa? Apa yang membuat lu? Iya juri tetep loh Membel ada kaleng Tetep aja jenis 11 anjing Mau gambar dimana lagi kita? Dapat kaleng tuh privilege bang Wen Nah itulah kenapa gue merasa bersyukur juga Maksudnya dikasih ke Mungkin kalau gue dulu nyalengnya dulu Gatau juga ya Kalau sekarang mungkin ya Alhamdulillah Mungkin karena ada rezeki Ya maksudnya udah ada pekerjaan tetap yang men-support gue Jadi gue memang ya udah Tidak ada beban sama sekali Dan mungkin itu juga bisa dijadikan Masukkan buat temen-temen yang punya hobi yang sama gitu Bingin realistis juga dengan kondisi gitu Maksudnya ya untuk men-support sesuatu Lu butuh juga hal yang bisa men-support itu gitu Jadi jangan juga lantas yang Ah gue pengen gambar-pengen gambar Ya tapi lu gak ada uang juga buat beli kaleng gitu Ya gitu Maksud gue sesimpel itu sih menurut gue Dari sekian banyak lu berkarya di jalanan Momentum yang paling berkesan buat lu Pas kapan bang? Pernah ketangkep gak lu? Gue ya itu tadi ketangkep Gambar di rumah Anggota Dewan dan apa Di daerah Ponekinda itu Di PI Di apa namanya Di PI terus di ini Ada laporan Dari warga? Pada saat lu berproses tuh? Iya Masuk gue gambar Diburutin masuk Kantor polisi Kantor Masih surat pernyataan dulu sama KTP doang Terus apa lagi ya Kalau yang Kalau gue gambar buat TK gitu juga ada Menyenangkan Tapi ya itu Terus-terus di jalan Gue seneng di jalan sih Zaman dulu Rusu ya Rusu lah Lempel-lempel baju Kayak-kakak Bang main Dulu Dulu itu loh Apa tuh? Bau bendera-bendera putih itu Masih Gitu lah Zaman muda lah Banyak sih seru Tapi yang paling seru buat gue di jalan Ya ketemu temen-temen Yang dari Nggak Nggak kenal Akhirnya ketemu Itu deh Gambar gue ya Sekarang udah jarang sih Ketemu di jalan Ya karena lu udah hampir jarang juga di jalan ya Ya jarang ngegambar di jalan juga Kecuali event Kecuali event Kecuali undangan Itu udah berapa negara yang lu kunjungin bang? Buat gambar sih Buat gambar gak banyak gue kalau negara Singapura doang kali Gue masih lokal gue Eh gue Hehehehehe Nah berarti Kalau lokalan lu bisa dibilang udah megang lah ya Nah pertanyaannya adalah Kalau lu bisa mengkomparasi pengalaman lu Proses berkarya lu dari dulu Dari awal lu mulai sampai sekarang gitu Apa yang lu lihat dari perkembangan skena ini? Graviti Hmm Kalau dibilang perkembangannya ya canggih banget lah maksudnya Dari yang lingkupnya kecil Temen ke temen Sekarang istilahnya gue bisa nih Berangkat ke Palembang Di Instagram gitu Gue ada temen di Palembang gak gitu Ya kan? Segitunya sih Tapi itu yang gue rasakan dengan Ya dulu si Jepang kesini sih Lu gara-gara graffiti Lu bisa ketemu temen gue Gue waktu ketemu si Jepang itu Kan belum ada Apa namanya Sosial media Belum ada Smartphone lah ya HP doang Gue cuma lihat dia pakai Topik Topik kayak lu Bajonya graffiti ya kan Terus gue gini Bajo gue graffitian juga lah ya Yaudah connect Connect dengan Sendirinya Iya Dari Gitu Menurut gue Dua Harusnya sekarang sih Lebih 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 lagi ya Lebih gampang Kembali ke Masalah perkembangan graffiti di Indonesia Menurut kacamata lo Ya Cakel Berkembang banget Menurut gue ya Riter Indonya Terlain keren sih Mungkin kita gede ya Gue pengen compare ke Maksudnya Singapura Canggih-canggih Banget Banget Tapi Regenerasinya Kurang Stagnan Dikit Iya Mungkin karena Spacenya juga kurang disana ya Iya Mungkin yang peminatnya Jadi gak Gak sebanyak Indo tuh Ketemu terus Yang baru Terus Nah menurut lo Di Indonesia Buat temen-temen yang baru memulai gitu Terus Pada akhirnya Mungkin Mungkin saja Ada Ada yang beranggapan Ah Hanya sebagai poser Hanya untuk ikut-ikut Karena mungkin Oh sekarang lagi tren nih Lagi Lagi kayaknya Lagi banyak yang gambar Segala macem Padahal Ya mungkin juga Itu bisa jadi sebuah proses awal Gue sih Nih Gue baru nonton Bang Clody Clody Yutasoit Hmm Skater Kita semua Kita semua mulai dari poser Kalau lu gue ya Shout out Bang Clody Ceng Kaga kalau menurut gue Ya Ya lu mulai Ya Lu Gue Guapun biting Siapapun Zaman itu ya Gue suka Gue sikat Maksudnya gue sketchnya Ikut dia Ya emang Emang itu Prosesnya gitu Dari poser itu Baru Ada yang stay Ada yang Lubar Gitu doang We We all started As poser gitu Gak Ya Siapapun lah Gue yakin Ya gak Enggak 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 Jadi buat siapapun Enggak perlu khawatir Enggak perlu takut Semuanya Dimulai dari situ juga gitu Memang Maksudnya Gue setuju dengan itu Maksudnya Semua pada awalnya Bisa dibilang Tumpaknya Gak ada yang baru Di dunia ini sekarang ya bang Satunya memang Kalau kita ngomongin sisi kreativitas Bukan dibilang Bukan dibilang udah mentok ya Tapi maksudnya Tinggal bagaimana kita mengolah Apa yang kita lihat Apa yang kita rasa Mungkin Bisa dibilang dari Dari sisi Awalnya Sebagai poser Kita melihat Gue misalkan Gue ngelihat karakter lu Wah gue coba ngikutin karakter lu Sampai akhirnya Ketika lu konsisten Lu akan menemukan karakter lu sendiri Dan lu akan tetap Stay disitu Iya Kalau misalkan ada Ada hal-hal yang Pada akhirnya Membuat lu menjadi lemah Dan akhirnya lu left Biasanya kenapa bang Menurut lu Ini yang gue tau dong Iya Nikah Oke Punya anak You have to Apa Susu anak apa Aleng Itu udah standar Enggak Ini juga Atau bosan Kalau bosan kan berarti Ya It's not your Itu bukan Passion lu gitu ya kan Tapi se-passion-passionnya Orang terhadap sesuatu Pasti tetep akan Ngerasakan bosan dong Oh Iya Nah lu pada saat Ngerasa bosan Apa yang lu lakukan Lu skip dulu Lu berhenti dulu Untuk ngelakuin itu Atau Gimana Gue tuh sebenernya gak sadar sih Kapan gue Bosan itu Tapi begitu gue Ngecekan gue suka Ini ya Foto-foto Pasti ada ya Dokumentasi foto Oke Dua ribu Berapa tuh ya Dua ribu sekian itu Gue satu tahun itu Kayak cuma Empat kali gambar gitu Acek Nah itu Itu ya Berarti Itu titik bosan Iya Berarti gue lagi gak pengen gambar gitu Untuk mengembalikan mood lu Untuk bisa back on track apa? Ya kalo emang lu suka sih Kayak Ya kalo emang lu suka lu Pasti balik lagi sih Apapun itu ya Gua pun sekarang lagi gak Gak kayak satu bulan sekali gambar ya kan Tapi Gambar di Kertas Di kertas lah Tapi sepanjang karir lu Berkarya lu Di skena ini Mungkin ada beberapa hal Kalo kayak gue kerja kan Juga kadang-kadang Masih Mungkin Atau gue bergaul Juga kadang-kadang Karena perbedaan visi Perbedaan Pendapat segala macem Akhirnya timbul yang namanya Gap perbedaan sudut pandang Terhadap sesuatu Itu akhirnya kayak Kayak kita beda pendapatnya Kita 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 Jangan satu Jangan satu Ruangan lah Misalkan gitu Kalo di skena ini Sebenernya menurut lu Ada gak hal seperti itu? Gua belum menemukan bang men Gua belum menemukan Yang Bersebrangan Ya mungkin lu lebih Lebih Luas ya Lingkup ya Kalo gua sih terserang Selama ini Belum ada sih Yang Ngapain sih lu gambar gitu Lu kan vandal Belum Mungkin karena lu Ruang lingkup lu Memang Sama orang-orang yang Satu Passion gitu Tapi lu pernah gak ketika Misalkan berhadapan sama orang yang Iya Yang seperti tadi lu bilang Ngapain sih gambar Ngapain sih lu nyore-nyore tembok Apa sih Apa sih untungannya Apa sih Kesenangannya gitu Nih ada nih Temen baik gue Lu ngapain sih gambar Gak jadi duit anjing Ya udah Menyakitkan Ini Temen baik gue sih Tapi ya emang Jalurnya beda gitu loh Banyak bersinggungannya juga Ya kalo buat gue Kalo buat gue Kadang pengen ngomong Ya lu tunggu ya Lu tunggu gue ya Ya kan Tapi ya udah Ya slow aja sih Ada ya Ya itu Satu temen baik Temen baik gue Gue jadi sedikit penasaran Ini juga pertanyaan yang mungkin Banyak muncul Kalo gue gitu Tapi gue jadi pengen nanya kalo lu Kenapa lu seneng gambar di jalan bang Ya kan Selain ketemu temen-temen Kita ngomongin selain ke temen-temen Apalagi kalo misalkan lu bilang Misalkan bisa dibilang Mungkin buat sebagian orang Yang gak tau Dan tidak pernah merasakan juga Tidak pernah mencoba juga Kan lu berpikir bahwa Lu gambar di tembok orang Lu gambar di jalan yang Yang bukan punya lu Gitu Kenapa lu lakukan Gue Adrenalin Masih Serem banget Tadi lu sempet ngebahas itu Nah pertanyaannya kalo gue tanya sekarang kalo lu Kalo tiba-tiba lu Sekarang belum menikah Nah suatu saat lu menikah Suatu saat lu menikah Dan lu terpaksa harus memilih Antara dua pilihan Kaling dan susu Kaling dan susu Mana yang lu pilih Aku cari istri yang Suka gambar Enggak Nanya Gak tau Gitu kali Paling gampang kali Iya paling gampang Nyari pasangan yang mensupport Apa yang lu lakukan Lu berharapnya gitu kan Atau yang Melakukan bersama-sama Oke Itu idealnya buat lu Tapi ketika nanti Tiba-tiba Lu harus memilih antara Passion lu sama Keluarga Keluarga lu Itu akan Apakah Anggur gua kurangin Buat Kaleng Apakah Rokok gua kurangin Keluarga Ya udah Postnya ini Ini post keluarga Ini post ini Ini post ini Keluarga gak boleh Dengan gua Yang lain bisa lu Olah ya Semoga ya Ya otoy banget anjing Gue otoy banget nih Belum kawin juga Belum ketemu jodohnya Lu pikir kali Selalu pikir kali Kayaknya mungkin karena menunggu orang yang Kaga bang men Menunggu orang yang bisa gambar bareng sama lu Gue kebanyakan diboongin Anjing Curhat banget apa nih Bakar apa nih Gitu bang Lian Bagi sikat Selama lu bergaul sama temen-temen Di skena Graffiti ini Lu pasti bergaul dengan banyak orang Ya Banyak daerah juga gitu Yang menurut lu paling bisa dijadikan pegangan buat lu Untuk bisa tetep stay di track ini apa sih Yang membuat lu Oh makin yakin Udah Gue tetep gambar Dari sekian banyak lu ketemu sama orang-orang Apa yang membuat lu yakin Ngobrol sama yang di atas-atas sih Yang udah Senior-senior Apa nih Seniornya tuh di atas atau Gue Secara pengakuan sudah lebih di atas lu Merak lagi lah ya Darbo Tutu Mas Adi Serio Flow Kenapa sih mereka bisa Bisa disitu ya kan Gue ngobrol sama mereka Baru gue compare gitu Gue bisa gak sih Kayak gitu Gitu Gue tuh intro Apa? Introvert 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 Tertutup orangnya lu Gue tuh Ya Kali Anyo Sudah terlalu Ini Kalo lu introvert Agak susah dong Untuk mengembangkan diri lu Secara besar Bisa gak Gue yang gambar Orang lain Orang lain yang mukanya gitu Seru gak? Hahaha Menurut lu Oke Menurut lu graffiti akan membawa lu ke titik mana? Lu udah punya pekerjaan tetap Graffiti akan membawa lu ke titik mana? Nah yang susah lah Mau bawa ke titik mana juga Kan kita gak tau Masa depan Tapi at least kan Setiap orang punya target terhadap sesuatu Target gue Gue pengen sih Masuk Gallery itu masih Tapi gue kayak Lagi pengen banget Dijalan lagi nih Seru-seru 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 Seru-seruan aja ya Hehehe Kayaknya Itu Yuk Yuk Tetep balik Yuk lagi Yuk lagi Yuk Maksud gue ya Graffiti emang bukan buat lu diliat sih Gitu Ya emang Begitu lu Rame Gimana nih caranya lu 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 Bikin Lu menguasai jalan ya kan? Kan itu yang harus dipikirin Gue pengen kesitu lagi Kayak Jabluk Jablay Bang Bujangan lu buat Lu menguasai jalanan dia Dengan kembangnya Itu salah satu yang pengen lu lakukan lagi Iya Tapi untuk Seusia lu gitu Untuk kembali ke jalan Gue Pernah Bang Wen Kayak tiap pagi Keluar Gambar Gak ada yang peduli Gak ada yang peduli Bang Wen Sama gue Tapi Sekuat apa sih Gue bangun pagi Makanya gue Gue pengen Apanya gue Hanya gue mulu Mungkin kita itu harus Menyediakan waktu lah Untuk Gambar di jalan Lebih ke jalan lah Kecil-kecil aja Tapi lebih jalan Makanya seharusnya graffiti Memang di jalan Menurut lu Iya Kalau iya Artis Writer Yang paling Berpengaruh besar Dalam Proses berkarya lu Ada gak Bang? Indo Indo sama luar? Terlalu banyak Kalau Indo sih banyak banget Balik lagi Darbot Bujur Bujangan Urban Mas Paedi Mas tutup Gue Tutup Gue akan melihat Orang-orang yang gambar di jalan sih Mereka ini udah gede-gede banget Tapi Masih gambar di jalan gitu Gue pengen jadi mereka Itu doang sih Sampai Nanti waktunya Lo berhenti Jangan berhenti dong Itu yang gue tunggu Jangan dong Itu yang gue tunggu Itu yang gue tunggu Buat orang-orang yang baru memulai Atau sedang Dalam proses pencarian Berkaryanya dia Di skena ini Ngobrol sama yang senior-senior Kalau yang seniornya sombong Tinggalin Ngobrol sama yang Mau diajak ngobrol Serius Terus Banyak kok Itu gak ngaruh Jangan Jangan baper Ngobrol aja Slow Kerjain terus Kalau emang suka Ya kan Kerjain terus Ya Kita bukan yang pertama sih Kita cuma Terusin apa Yang udah terjadi Apapun itulah Yang udah terjadi Pertanyaan terakhir Last question Sebelum kita menutup obrolan kita Dimitri Artis kali ini Sebutkan satu kata Kenapa lo? Lu nungguin kan? Sebutkan satu kata Yang mendeskripsikan hidup lo Itu Gue faking shit Warmo Amit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax